Oke cuy balik lagi sama gue Gani di tangan gue sekarang udah ada 2 webcam yang pernah gue review sebelumnya dan di video kali ini kalian harusnya udah bisa tau kalau video ini akan menjadi perbandingan hasil webcam antara Fantech Luminous C30 dan juga webcam dari Higvision DSU02 Sebelum lebih lanjut gue mau jabarin harganya dulu untuk dari dua produk ini harganya sama ya temen-temen kisaran 290-330 atau 350an lah pokoknya range harganya segitu dan untuk spesifikasinya gue gak akan jabarin lagi karena kalian bisa baca google aja antara si Fantech ini dan juga si Higvision ini Dan webcamnya sendiri gue udah pasang di PC gue ya udah gue connectin juga nah kalau misalkan yang Fantech ini dia resolusinya 2K dan ada cover kameranya jadi bisa dibuka tutup gitu Dan untuk Higvision sendiri ini bentukannya itu polosan ya kayak webcam-webcam pada umumnya terus resolusinya 1080p Nah di video kali ini gue akan ngeliatin ke kalian semua perbandingannya antara si Fantech dan Higvision yang pertama itu kayak tampilannya dulu antara tanpa cahaya dan juga tambahan dari cahaya ring light ini Kedua tentang mikrofon bawaannya dan ketiga ya perbandingan kiri kanannya antara si Fantech dan juga si Higvision nya Oke gak usah lama-lama langsung aja kita ke PC Oke temen-temen tes yang pertama ini gue ngetes webcam dari Fantech Luminos C30 ya Berserta mikrofon bawaannya disini gua nggak pakai ring light jadi cahaya bawaan dari lampu ruangan ini Kalian bisa lihat sendiri hasil gambarnya gimana tanpa bantuan ring light beserta hasil suaranya ini gua ngomong biasa aja nggak teriak-teriak juga Ngomong biasa aja gitu Kalian bisa lihat sendiri capupannya luas karena lensanya itu ya white Gitu temen-temen dan sekarang gua mau pakai ring light Ya kalian bisa melihat sendiri perbandingannya ya tanpa ring light dan juga pakai ring light lebih better memang pakai ring light temen-temen daripada tidak pakai ring light oke ya kalian bisa lihat sendiri nah untuk kalau gue pribadi sih ini cukup lah ya kalau masalah kayak nilai-nilainya webcam ini setahu gue 30 fps-an sama ya dua-duanya juga 30 fps dan menurut gua ini udah cukup dengan resolusi 2k-nya hasilnya cukup memuaskan menurut gue nah sekarang kita pindah ke hip-vision Oke temen-temen ini dia kita sudah ada di webcamnya hip-vision masih dengan ruangan yang sama ini cahaya masih bawaan kamar belum pakai ring light dan mikrofon juga bawaan dari hip-visionnya ini gua nggak teriak-teriak juga temen-temennya kalian bisa lihat sendiri hasil gambarnya gimana dan juga suara gua apakah terdengar lebih jelas atau enggak atau gimana kalian bisa nilai sendiri ya temen-temen untuk layarnya sendiri bisa dilihat di sini tuh nggak full kayak tadi ya jadi ini memang default data juga default untuk yang Fantec itu tadi kan 16 banding 9 kalau yang hip-vision ini defaultnya 4 banding 3 dan tentunya bisa disetting-setting lagi temen-temen ya nah tuh di depan gua ada bocil-bocil lewat pakai sepeda kedengeran atau enggak tuh oke nah sekarang kita pakai ring light ya temen-temen nah ini dia hasil dari hip-vision kalau misalkan pakai ring light temen-temen temen-temen bisa nilai sendiri kalau menurut gua muka gua jadi lebih merah di sini ya gua nggak ngerti dan juga fokusnya itu lebih ke area belakang bukan ke area muka gua mirip-mirip sih sama Fantec yang tadi untuk fokusnya ya ya kalian bisa menilai sendiri ini juga sama 30 fps tapi kalau menurut gua daya tangkapnya itu lebih responsif si hip-vision walaupun kalau gambar sih menurut gua tadi mending Fantec ya untuk mikrofon kalian bisa denger sendiri karena gua nggak ngedengerin langsung oke nah ini kan tadi udah ya Fantec udah hip-vision udah sama-sama mikrofon bawaan dan lensa bawaan sekarang gua mau bandingin antara Fantec dan hip-vision sebelah-sebelahan dan juga mikrofonnya gua pakai mikrofon yang ada di PC gua ya gua nggak pakai mikrofon bawaan webcam harusnya sih tadi kalian udah bisa membandingkan mikrofonnya oke nah ini dia perbandingan dua webcamnya ya temen-temen ini gua pakai mikrofon yang ini terus cahaya gua udah pakai bantuan dari ring light juga nah yang ini adalah Fantec dan yang ini adalah hip-vision nanti gua tambahin tulisan tulisan juga deh biar nggak ketukar ya jadi ini gua nggak setting setting lagi ini udah default ya kalau yang Fantec dia lebih zoom in lebih maju sedangkan kalau yang hip-vision lebih zoom out ya lebih mundur lagi untuk cahayanya sih sebenarnya dua-duanya enggak mirip warna kulit gua juga ya cuman yang paling mendekati tapi yang terang itu mungkin si Fantec ini kalau yang hip-vision ini lebih merah mungkin kalau ring lightnya ada tiga atau ada dua gitu ya atau tambah bohlam lagi bisa lah seputih yang Fantec oke nah ini gua nggak setting setting lagi untuk yang hip-visionnya default aja gitu ini sekarang gua mau coba samain dulu aja nah ya anggap aja ini kiri-kanan ya size-nya udah sama tapi tetap aja gua ngerasa si Fantec memang sedikit lebih jernih daripada si hip-vision mungkin karena perbedaan resolusi juga ya Fantec di 2k hip-vision di 1080p nah terus gua mau lihat responsifnya tuh untuk masalah responsif jujur gua lebih seneng sama hip-vision karena motor lewat karena yang hip-vision itu kayak walaupun sama-sama 30 fps kalau hip-vision kesannya kayak 60 fps gitu teman-teman kesannya lebih set-set-set-set lebih cepat lah kalau yang Fantec kayak ada delay ttttttttttttttttttttttttttt ya teman-teman hasil kameranya kalian bisa bandingkan sendiri di harga yang gua harus bilang ini mirip banget sih harganya tadi gue udah sebut ya antara 290 sampai 330 atau 350 gitu pokoknya range harga segitu kalian bisa nilai mendingan mana webcamnya oke ya ya udah paling segitu aja ya video dari gue tentang perbandingan dua webcam ini sekian dari gue thank you bye 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 bye